Hai bertemu lagi dengan channel Heza jangan lupa subscribe tinggalkan tanda loncengnya ya Oke assalamualaikum semuanya selamat pagi selamat siang selamat serai selamat malam Nah kita hari ini akan belajar mengenai mendesain gambar yaitu dengan menggunakan masih menggunakan Pisa Lab ya mungkin nantinya bisa digunakan untuk berbagai keperluan mengenai cara atau menampilkan biodata diri ataupun bionerasi ataupun nantinya akan mempresentasikan memperkenalkan diri sendiri nah tampilan ini bisa digunakan untuk hal-hal tersebut Oke kita langsung saja tekan atau klik titik tiga bagian atas kemudian kita atur dulu untuk ukurannya untuk ukurannya kita buat 1400 dikali 200 eh 2000 ya Nah seperti ini Nah inilah kertas kerja kita nah untuk new text ini langsung dihapus saja dengan cara klik icon tang sampah kemudian Oke kemudian kita mencari gambar yang akan kita gunakan untuk desain hari ini ya tinggal klik bagian pojok atas ikon tambah kemudian from Gallery Nah kita cari gambar yang akan kita gunakan Oke kita akan gunakan gambar ini kita akan dan potong bagian eh eh watermarknya nah kita ambil disini ya Oke tinggal tekan checklist nah gambar ini sudah terpotong kita tinggal mengikuti ukuran eh eh kertas kerja yang sudah disediakan tadi nah ini akan kita atur terawang seperti ini seperti ini ya tinggal tarik saja kemudian kita akan eh mengatur oposisi gambar jadi gambar ini tidak terlalu kontras seperti ini nah dengan cara teman-teman ke menu yang di segi enam ini di tengah kemudian ambil opacity nah ini akan kita atur terawang seperti ini karena nantinya akan diisi tulisan nah kita buat pada posisi 50% ya ini ditekan checklist kemudian gambar ini akan kita buat berada di posisi sebelah kiri sebelah kanan ya jadi ini akan kita tarik sedikit kita tarik nah akan kita posisikan agak ke kanan sedikit ya nah seperti ini karena nantinya disini akan ada tulisan-tulisan yang akan kita isi kemudian nah ini sudah selesai agar gambar ini tidak bergerak nah agar tidak bergerak kita akan mengunci gambar ini dengan cara klik ikon wajib di sebelah kanan kanan atas oke ini kita kunci klik gembok ketika sudah merah ini berarti gambar sudah terkunci oke untuk mengembalikannya klik wajib kembali nah kita lanjutkan kita ambil tanda panah tambah lagi kemudian shape nah kita akan menggunakan shape berbentuk oval ya kita tekan di atau klik bagian disini nah ambil yang lingkaran atau bulatan nah kita agak lonjongkan sedikit nah seperti ini ya kita posisikan di sebelah kanan at sebelah kiri atas nah ini kita kasih warna warna hitam nah seperti itu tinggal tekan checklist kemudian kita ambil foto dari galeri nah foto yang kita gunakan yang sama seperti foto yang kita gunakan sebagai background tadi nah ini ya tinggal ambil yang lingkaran oke nah ini kita posisikan nah seperti ini oke checklist ini kita kecilkan ukurannya kecilkan kecilkan nah berada di belakang ini ya kita atur dulu ini agak dibesarkan sedikit kemudian gambar ini berada di atasnya kita kecilkan ukurannya oke seperti ini nah kita akan agar lebih terlihat cantik yang cantik kita klik gambar kemudian teman-teman ambil menu stroke ya di stroke kemudian checklist kemudian kita beri shadow nah jadi terlihat lebih jelas ya nah gambar ini bisa kita kunci oke kita gembok nah aktifkan gembok merahnya oke nah ini gambar tidak akan bergerak ya jadi teman-teman akan leluasa dalam mengedit bagian yang lain nah kemudian kita akan membuat tulisan disini ini kita capital bio data nah di bagian sini kita tempatkan nah ukurannya bisa teman-teman dan besarkan nah seperti ini nah ini ya kita pilih font masuk ke menu font kemudian fontnya kita ambil jenis yang ini nah seperti ini nah ini akan kita stroke dulu kemudian juga akan kita shadow ya oke nah ini akan kita beri efek dua seperti dua dimensi ya nah jadi ini kita copy kita buat satu lagi nah sudah ada dua tapi bagian yang kedua tapi bagian yang kedua ini kita ubah warnanya menjadi warna hitam nah seperti ini dan shadow nya kita hilangkan nah hilang ya kemudian akan kita tempatkan disini jadi seolah-olah dia memiliki bayangan oke timbul gitu oke seperti itu nah ini kita kunci nah gambar ini kita gabungkan ya dengan cara klik yang dibawah disini nah dua dua ini kita centang kemudian kita merger ya kita major nah klik ok nah jadi ini sudah jadi satu ya desi bukan jadi gambar yang terpisah lagi nah ini bisa kita posisikan dimana kita suka bisa disini atau bisa juga di atas atau teman-teman bisa juga memposisikannya disini kemudian kita akan membuat nama oke kita atur dulu tulisannya kita ambil ini untuk ukurannya untuk ukurannya kita besarkan sedikit kemudian stroke 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 nya kita buat tiga saja kemudian kita kasih shadow kemudian ini akan kita buat melengkung mengikuti foto 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 yang di atas ya jadi kita gunakan fitur nah ini dia nah kita akan buat dia melengkung nah seperti ini kemudian kita posisikan disini oke seperti itu oke oke nah ini kita kunci kita kunci kita kunci kita kunci agar tidak bergerak kemudian kita masukkan eh data diri nah disini saya langsung copy nah teman-teman untuk ukurannya bisa dikecilkan kita pilih jenis tulisannya dulu jenis tulisannya kita pakai sesuai dengan selera masing-masing ya kita pakai jenis kita pakai jenis oke ini saja nah seperti ini kalau mau dibesarkan silahkan agar lebih baik kita lihat jelas nah ini karena terlalu ke ujung kita bisa agak kecil kan nah seperti ini nah ini untuk warna bisa kita ganti agar lebih jelas dengan menggunakan warna hitam oke nah seperti itu kemudian eh disini teman-teman bisa gunakan eh fitur logo-logo atau icon dari masing-masing media sosial ya nah tidak punya png-nya nah seperti ini saya akan pakai bagian untuk fb nah kita tempatkan disini dulu untuk ukurannya bisa menggunakan relative size di sini kita buat ukurannya 14 kemudian oke kemudian kita tambahkan lagi kita buat lagi kita ambil untuk instagram nah nah agar sama besar kita gunakan relative size ini kita buat juga 14 oke kemudian kita tambahkan lagi misalnya teman-teman mau menambahkan untuk ikon wa nah disini saya juga sudah punya beberapa ikon-ikon media sosial ya dalam bentuk png jadi teman-teman bisa langsung menggunakannya tanpa harus menghapus backgroundnya ya nah seperti ini kita posisikan lagi kita gunakan relative size 14 oke di sebelah sini nah untuk mengatur ini untuk menggerakannya jika agak susah dengan jari itu teman-teman bisa menggunakan fitur position ini ya position nah ini dikecilkan dulu nah ini dia bisa dikerakkan ya sesuai dengan keinginan teman-teman nah ini kita bisa atur seperti itu nah disini sudah ada ikon-ikonnya kita tinggal menambahkan nama dari masing-masing ikon atau masing-masing dari media sosial yang kita punya tinggal diketik saja nah ini kita ubah dulu tulisannya oke kalau terlalu besar tinggal kita kecilkan nah seperti ini jangan lupa agar lebih jelas kasih stroke stroke kemudian ini bisa kita copy nah untuk ig gitu ya tapi karena ig nya berbeda tinggal edit oke kemudian untuk nomor WA nya kita bisa copy lagi kemudian klik dua kali itu langsung berubah untuk edit terlihat setelah yang nah seperti ini oke kemudian kalau teman-teman mau menambahkan bisa ditambahkan Kata motivasi Nah ini kita tinggal copy Kita sudah punya teks Kemudian klik dua kali Nah ini tinggal dihapus Kita kasih kata Motivasi Nah seperti ini Nah kita posisikan Di bagian yang kosong Nah disini ada Kukur Untuk mengatur Alicemennya ya Nah kita gunakan bagian ini Nah seperti ini Mungkin tulisannya bisa dikecilkan Nah seperti ini Kita posisikan di sebelah sini Kita besarkan sedikit Kemudian kita tambahkan Nama Nah kita ubah dulu tulisannya Agar sama Kecilkan Ini kita kasih background text Nah itu dengan fitur Background Kemudian iaktifkan Nah disini Untuk mempermanis Untuk mempermanis Kita buat warnanya Senada dengan warna-warna Yang ada disini Yaitu dengan cara Yaitu dengan cara mengklik ikon tambah Kemudian klik pipet Kemudian kita sorot Salah satu foto yang ada disini Untuk mengambil warna yang sama Kita klik foto ini Kemudian lingkaran ini Kita arahkan ke warna yang ingin kita ambil Nah misalnya kita akan mengambil warna kuning Di pojok atas itu sudah berubah menjadi kuning Nah jika teman-teman ingin mengambil warna Pada bagian baju ini Nah di bagian pojok kanan atas Juga sudah berubah Jika teman-teman ingin menggunakan warna yang ini Nah di atas juga sudah berubah Nah warna yang di atas itu adalah warna Yang teman-teman inginkan Seperti itu Nah sekarang kita akan menggunakan warna kuning yang ini Nah warnanya sudah tampil di pojok kanan atas Kita tinggal checklist Klik ok Nah disini sudah berubah ya Nah untuk mengatur Kita tinggal mempermanis sedikit Kita panjangkan sedikit Untuk background textnya Nah seperti itu Kemudian pada radiusnya Kita agar ujung dari background tadi melengkung Radiusnya kita bikin pada posisi 105 Kemudian checklist Nah disini Warna untuk tulisannya putih itu kurang cocok Jadi kita ganti Kita buat menjadi warna hitam Nah seperti ini Kita tinggal koreksi bagian-bagian yang tidak pas Nah sudah jadi Teman-teman bisa memvariasikan dengan model-model yang lain Ini tinggal save Kemudian jika teman-teman ingin mengubah di kemudian hari Itu bisa pilih save as project Ya disini dikasih nama misalnya bio data Oke Kemudian baru save as image Kemudian pilih ultra Save to gallery Oke gambarnya sudah tersimpan Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba